Halo salam dari Cahandeso, hari ini ada yang spesial di unboxing karena akhirnya setelah berapa tahun, dari 2022 tahun kita bisa dapetin unit PS5 dan ini sudah available di toko jadi tadi langsung datang ke toko dan ada walaupun di area aku itu cuma ada satu di toko ini doang kalau mau ada lagi stoknya itu di kota, itu 20-25 kiloan dari tempat kita tinggal dan dapetnya, gak tau kenapa sekarang, itu PS5 dibundling sama God of War dan yang versi standalone yang gak ada bundling gamenya itu malah gak ada stoknya jadi cuma ada yang bundling, mungkin ini caranya Playstation untuk naikin harganya dan tadi aku dapet harga itu 815-820 sekitar itu dan tadi aku trade-in juga dari PS4 tukar tambah lah intinya, jadi PS4nya ditampung dan kemudian kita nambah untuk beli ini dan itu aja sih mungkin ya, karena aku juga udah excited untuk membuka PS5nya yuk kita sama-sama unboxing, mungkin untuk video ini kita full unboxing dulu ya untuk nyobanya di video yang terpisah oke, kita akan buka dari atas ini btw sama-sama aku juga belum pernah ngeliat unboxingnya wah, ada kotak lagi nih oh ini covernya ini untuk ngebedain versi yang God of War dan ini biasanya retail boxnya harusnya yang kayak gini doang sisi depannya ada gambar PSnya sisi kanan juga, sisi belakang ada PS dan controllernya sisi kiri PS5 doang jadi gak ada yang spesial dari luarnya bahkan speknya pun gak terlalu kelihatan di bagian luar sekarang kita coba buka mungkin bisa liat kesini ini tadi modelnya buka begini tuh yang paling atas ada controllernya namanya dual sense kemudian ada kabel colokannya terus ada buku-buku kitab-kitab panduan PS5 dan safety guide garansinya udah masuk juga Sony Australia dan toko satu tahun kemudian di bawah sini ada kabel lagi dan ada stand nanti kita buka standnya ini kabel HDMI HDMI juga udah 2.1 jadi bisa output sampai 8K walaupun TV juga masih jarang ya yang 8K oh ada lagi satu kecil ada USB-C ke USB yang besar USB-A oke itu yang ada di atas ini dan ini dikeluarin yang takut melarinya gimana nih supaya aman hmm kayaknya di kesampingin aja deh kayak gini lebih enak aku takut kalau di atas oke oh wow ini by the way belet banget ya dua kali lipatnya PS4 kalau terasa PS4 Pro oh my god maaf ya kalau nggak elegan asli bener banget wuhh oke udah kosong up by the way gate of warnya itu bukan kaset ternyata tapi modelnya kertas begini nanti kita scratch sudah dapet kodenya terus kita download oke udah nggak ada lagi boxnya oke ini kita kesampingin juga deh wow oke ini dia jadi kita dapet PS5 nya dapet game dapet kabel colokan dapet controller nya dapet hmm ini USB-A ke C HDMI kemudian ada stand dan buku kitab-kitabnya kita coba buka stand nya dulu ya karena PS5 ini bisa diberdiriin tanpa stand tapi akan lebih aman kalau pakai stand terutama kalau yang mau dipasang secara horizontal kalau vertical mungkin bisa beri sendiri tapi kalau horizontal dia agak goyang-goyang kalau nggak pakai stand jadi ini stand nya ya untuk ngeberdiriin PS5 nggak ada yang spesial bahannya plastik tapi bawahnya ada banyak karetnya jadi dia supaya nggak gerak-gerak gitu kemudian huh ini dia nih stick inovatif dari Sony ini dual sense huh warnanya cantik banget dan dual sense ini yang membuat yang membuat dia tuh beda sama generasi sebelumnya karena dual sense ini dia selain ada haptic feedback yang 3D dia triggernya ini juga bisa ada adaptif jadi dia bisa menyesuaikan apa yang lagi kita mainin contoh lagi neken apa pelatuk senjata gitu ya pistol gitu dia bisa gimana ya kayak ada lintangannya gitu kalau kita mencet nggak lose tapi dia bisa nyesuaikan itu atau kita narik panah kalau kita main forbidden west itu kalau lagi naik panah juga terasa banget resistancenya gitu iya oh my god tapi ini jauh bentuknya lebih gede ukurannya daripada yang PS4 oke nanti kita explore lagi ya tentu saja yang utama itu adalah PS5 nya kita coba uh 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 kita unboxing PS5 nya oh my god gede banget ternyata modem segini amat ya sekarang wah oke kita balik dulu kayak ini gitu kayak kalau apa megang mobil antik barang antik gitu kayak takut gitu karena ini banyak sudut-sudut yang menurutku nggak perlu sih tapi wow look at that itu belakangnya wah ini bagian depannya wih aku tau dulu ya oh my god oke lebih gede dari perkiraanku kupikir lebih kecil dan ternyata ini tebel by the way ini yang disc edition jadi dia ada slot untuk masukin kaset kenapa aku lebih milih yang ini karena PS5 itu compatible dengan PS4 jadi kalau kamu punya game PS4 disc itu masih bisa dimasukin sini dan itu bisa dimainin di PS5 oke jadi bentuknya seperti ini teman-teman di depan di depannya itu ada 2 USB ada USB A untuk ngecas stick kemudian USB type C juga bisa buat ngecas stick tapi biasanya buat aksesoris sih kalau yang tipe C ini nanti bisa dipasangin untuk Playstation VR yang kedua itu bisa langsung kabelnya lewat sini jadi depannya minimalis banget nanti biasanya ada lampunya tuh di sebelah sini kalau udah dinyalain terus bagian belakang deh dan by the way ini putih-putihnya samping ini Playstation juga udah nyediain custom warnanya jadi gak cuman putih kalau mau di custom itu bisa beli secara terpisah dia sampingnya ini bisa dibuka dan bisa diganti warna lain gitu di bagian belakangnya juga simple ya tapi ternyata sudah tidak punya optical optical output jadi kalau yang punya audio punya sound system yang yang apa ya yang niat gitu ya yang besar gitu yang sudah terintegrasi itu optical outnya gak ada tapi harusnya bisa diakalin dengan HDMI-nya kemudian ada HDMI, ada LAN buat koneksi internetnya ada dua USB type E ini juga bisa dibuat untuk hard disk jadi kalau misalnya mau nginstall game PS4 yang gak perlu speed yang kayak game PS5 itu bisa di install di hard disk yang terpisah jadi hard disknya bisa dimasukin ke sini ini tombol power-nya gimana untuk upgrade storage karena PS5 ini storage-nya cuman kalau di kontak tadi ada kelihatan tuh 825 GB cuman 825 kena sistem dan lain-lain jadi cuman 650-an GB sisa yang bisa kita buat install game itu sebenarnya udah diakalin juga sama Sony sih jadi di dalam sini itu kita bisa buka dan kita bisa masukin SSD tambahan NVMe tapi NVMe-nya itu khusus gak bisa sembarangan karena harus yang speed-nya sesuai dengan standarnya Sony yang mana itu masih mahal jadi bisa di upgrade tapi itu untuk terdepannya harusnya untuk standarnya masih cukup ya pun kalau pun menginstall game-game PS4 masih bisa ditambahin pakai hard disk yang mekanical atau SSD biasa juga bisa oke jadi itu ya teman-teman yang didapet dari PS5 unboxing God of War Edition yang sebenarnya sama aja cuman ketambahan game doang dan ini sebenarnya agak ini ya mengecewakan karena ternyata cuman kode bukan fisik kaset gitu karena kalau kaset kan bisa lebih apa ya lebih bagus juga bisa buat dipajang gitu kasetnya tapi ya tapi lumayan lah karena ini harga gamenya aja itu sekarang masih harga PS5 game itu masih agak mahal sekitar 100 dolar jadi kalau dilupiahin sekitar 1,1 juta per game jadi kalau udah dibundling ini harganya bisa jauh lebih murah oke kalau gitu sekian video unboxing PS5 dari Candeso mungkin nextnya kita akan coba nyalain ya terus kita lihat gimana bedanya dari PS4 hmm seperti biasa kalau ada pertanyaan atau ada komen atau ada saran bisa langsung aja masuk ke kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya salam dari Candeso Jujus Jujus